makan-makan lodeh untuk istriku tercinta lodeh lodeh selamat menikmati makroni makroni dan lain-lain ikutin aja dan aku mau bikin lodeh sepanci buat aku dan baby Elsa ini mau nidurin ini dulu mau nidurin gendok habis itu baru masak-masak lihat-lihat gendoknya ketap-ketip tapi udah ngantuk uyu jabrut nih cantik dan ganteng nah temen-temen masuk dapur Yanti lagi nih dan hari ini request dari temen-temen Mbak Yanti sekali-kali masakan bule dan dibikin resep oke temen-temen dan hari ini aku mau masakan bule dan masakan ala aku lodeh kira-kira masa apa hari ini nah hari ini aku mau bikin makroni daging ya temen-temen ya dan bumbu-bumbunya aku akan jelasin sebentar lagi aku mau pakai baju kebesaran dulu nih biar nggak reget ya biar nggak kotor oke masakan sangat simple dan cepat hari ini sudah jam 2 kurang seperempat makan sore lagi eh ya ya soalnya aku tadi harus mentilin dulu biar kenyang baby Elsa jadi nggak rewel temen-temen oke pertama-tama aku mau nyalain semua kompornya ya nah oke dan bahan-bahan untuk makroni itu ada ini ya bumbunya cuma bawang bombay tomat sama bawang putih nanti kita kasih oregano merica dan garam aja dan tidak lupa ini daging cincang ya temen-temen ini daging cincang setengah kilo lebih dikit jadi biar banyak dagingnya dan ini nanti bahan utama makroni oke gimana cara membuatku oke sekarang kita blender dulu ini namanya makroni bolognese makroni bolognese ya oke ada yang spageti tapi hari ini kita bikin makroni temen-temen nah bumbunya mau aku blender temen-temen nah ini kita blender ya bawang bombaynya aku tadi pakai satu satu gede ya sama bawang kecil aku kasih dua biji ayuh dua biji dan bawang putihnya aku kasih dua siung aja tomat dan tidak lupa temen-temen harus ada saus tomat ini saus tomat murni ya tomat aja tidak ada lainnya oke sekarang kita blender biar enggak berduas-berduas karena kalau dikasih air nanti takutnya berduas-berduas temen-temen jadi aku kasih minyak jadi disitu nanti kita enggak dikasih minyak ya oke secukupnya oke ini sangat lumayan sangat cepat sekali menurut saya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim nah blender begini aja ini resep dari mama mertua saya ya mbak ngikut tapi kesukaan atau favorit suami dan anak-anak ya sayang ya ini favorit sekali oke udah lembut sekarang kita langsung masukkan sini Bismillahirrahmanirrahim karena udah panas ini kita gongso sampai baunya harum ya teman-teman ya ini emang-emang sayang maksudnya emang-emang itu sayang mau sendok bukan sendok sayang yang biru itu loh sayang solet yang satunya enggak tahu dimana di mesin cuci oke berarti belum dicuci ya teman-teman ya karena kalau belum penuh suami juga enggak nyuci dulu kalau udah penuh baru dinyalain oke oke pakai sendok aja wis nah ini uh sampai baunya harum ya teman-teman ya oke udah 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 mulai nyium baunya bawang-bawang bikin lapar ya teman-teman baunya enak sekali aku lapar belum belum udah udah baunya bawang bombe kalau digoreng itu udah semerbak wangi teman-teman oke biar aku gedein sampai nunggu ini sat sampai berubah warna nah teman-teman sudah warnanya sudah berubah dan harum sekarang dagingnya kita masukkan sampai mateng ya ya ini baginya kita masukkan dan kita campur dan berubah warna sampai mateng nah airnya sudah mendidih ya teman-teman ya kita kasih olive oil sedikit sedikit dan kita kasih garam secukupnya buat ngerebus makroni nah jadi matengnya nanti bareng teman-teman nah diaduk kita tutup sampai ini cuma 10-12 menit sudah empuk ya teman-teman ya dengan api sedang oke aku lanjut dagingnya sampai mateng makroninya sudah mateng dan kita tiriskan begini ya teman-teman ya oke ini buat lodehnya aku ada balungan sapi satu jadinya biar tambah sedap nah dagingnya sudah mateng ya teman-teman ya sekarang kita masukkan sausnya kita masukkan semua sausnya habis itu kita kasih oregano secukupnya secukupnya dan kasih merica secukupnya 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 dan garam tadi udah aku kasih garam tapi kayaknya kurang udah aku icip jadi aku tambahin sedikit lagi oke cuma begini aja sampai mendidih habis itu udah selesai oke teman-teman oke teman-teman udah selesai sekarang kita eksekusi lodehnya lodehku maksudku teman-teman ya kita eksekusi lodehnya lodehku biasa aja ya bumbunya ya teman-teman ya bawang putih bawang merah nih bawang putih bawang merah ayuh terus kemiri dan cabai ini cabai gede dan cabai kecil ya teman-teman cabai kecilnya cuma sedikit aja jadi gak pedes banget oke ini aku blender dulu aku kasih air aku lebih suka lodeh itu mentan ya teman-teman lebih seger dan nanti kita kasih dicembelungin aja kita kasih urang dawu atau udang rebon dan kita kasih daun salam sama laos oke aku taruh disini di balungannya dan kita blender ini sama aja cuma sedikit ini paling bumbu ya bekas bumbu jadi emang-emang biarin oke Bismillahirrahmanirrahim terus kita blender aku itu kalau udah ada lodeh ya nasi anget sama lodeh sama kerupuk aja enak aku pengen ikan asin tapi aku udah order teman-teman dari Indonesia ikan asin sekarang udah gak punya ikan asin nih ikan asin disini kayak emas teman-teman kalau di Indonesia murah disini kayak emas oke dan sekarang kita masukkan disini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim disini disini uh kita masukkan disini kita gojaki ayuh kita gojaki biar nah oke udah mendidih ya teman-teman ya kita masukkan peti 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 dan udang rebon kita masukkan ayuh ampunnya jegrak sedap lodeh sepanci teman-teman oke dan lodehku hari ini teman-teman ada kacang ada nangka ada tempe biar mendidih dulu baru ini kita masukkan dan sekarang ini udah selesai lihat ini sudah mendidih banget makroni nya kita masukkan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini makroni nya kita masukkan belum 5 menit gak tau ini semua atau enggak bentar kita arah-arah aja ya teman-teman ya oke ini buat sore oke cukup segini belum lima menit oke soalnya ini aku bagi menjadi dua teman-teman yang ini buat sore jadi biar enggak belketrek teman-teman ini langsung mateng ini makannya nanti sama cheese sama keju oke udah selesai tinggal nunggu lodeh ngoreng tempe sudah oke sekarang ini sudah mendidih kita masukkan lodehnya udah bayangin aja udah enak banget teman-teman oke teman-teman oke teman-teman aku kasih kaldu jamur secukupnya mpe pisan udah habis ya teman-teman ya dan aku kasih garam secukupnya oke sekarang kita sambil goreng tempe ya dan tempeku seperti biasanya bumbunya itu cuma bawang putih terus sebentar bawang putih ketumbar garam sama kunyit sedikit oke sekarang kita goreng jadinya matengnya barengan ya teman-teman ya ini sudah selesai dan aku tadi lupa gak masak nasi baru aja aku jeklekin nasi kebiasaan oke ini udah selesai lihat hasilnya kayak gini nih ini kesukaan anak dan suami favorit banget nah teman-teman kita goreng tempe ya bismillahirrahmanirrahim tempe tempe goreng tempe goreng nah ini cepet banget sih oke dan sebentar lagi kalau udah mateng semua baru kita kasih santan ya teman-teman gelumpuk teman-teman hmm ini santannya santannya sisa udah ngilerak sama apa lodahku lodah kacang apalagi nangka mudah enak ini udah mendidih karena Elsa bangun papanya sama Elsa dan kita kasih santan teman-teman bismillahirrahmanirrahim udah selesai ini santannya tadi cuma separuh ya dan sambil goreng tempe tuh dan ini sudah selesai bye bye nah sekarang sudah mateng teman-teman lodah ke panciku tuh makan-makan lihat Mas Aleknya sudah makan duluan teman-teman ya tuh halo sayang halo Mas Eriknya juga udah makan duluan tadi soalnya ada kelas oke dan sekarang suami ngambil lodah karena yang berat sayang makan-makan lodah untuk istriku tercinta lodah lodah nolah sayang sini atau sini sini atau sini sini ya oke 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 teman-teman sekarang selamat mati oke bukan nih udah lapar banget ini Alek mau nambah lagi Alek ya ini tadi udah makan Mas Eriknya udah makan karena Mas Erik harus ada kelas jadi Mas Erik makan duluan tadi oke oke Alek makan sayang kamu ngambil sendiri sayangku bismillahirrahmanirrahim enak ini kesukaannya anak-anak dan makannya sama keju kalau mamanya bikin lodah sepanci temen-temen masak sekali bisa beberapa hari gitu temen-temen ya setiap hari ya sayang ya hampir terlambat makan seperempat 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 jam 3 seperempat jam 3 seperempat iya oke 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 ini lau tempe aja udah nikmat sekali kalau suami ditaburin sama keju keju hari ini keju spesial ini anak-anak gak suka buka karena sangat apa baunya aja sangat strong banget dan aku lauknya tempe sebenernya kalau lodeh itu enak pakai itu teman-teman pakai apa ikan asin tapi enggak punya yaudah sedajang lagi tidur teman-teman ini kayaknya udah mau mau bangun tuh udah enak sayangku enak sekali terima kasih banyak lagi untuk makanan ini sama-sama sayangku enak pol lodehku Aleg makan sendiri-sok sulit-sok ngobet 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 pinter sayangku makan kalau lapar enak makannya sepiring kayak orang macul Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Mas Erick udah selesai sekolah lepas sedikit lepas lagi mau makan lepas tempe tangan bagus dong sayang tadi udah makan habis itu tambah lagi sedikit lagi sekarang enak enggak bilang apa ya terima kasih ya terima kasih ya kayak setiap hari kayak gunung tinggal segini teman-teman tinggal separuh lebih untuk makan malam untuk makan malam disana masih ada kita tuh apa jenis kalau masak banyak kayak gini Alex kita udah enggak masak lagi enak oke sekarang kita mau undur diri dulu karena mau nidurin siang anak-anak juga kalau nggak dibacai cerita apa itu duduk yang bagus duduk yang bagus ya capek udah capek karena nunggu Mas Erick dulu tadi udah selesai jam setengah empat kita udah selesai makan kita duduk-duduk sini sambil ngobrol oke lah sampai ketemu di next video aja ya tapi jangan lupa like comment dan subscribe apalagi sayangku pencet gombolnya oke see you in the next video dan bye bye love you all Eric mau tempe lagi ini pasti habis hati-tEMP cantik pipin itu propia Twepeinnya itu he Бог Hai oh tayang eh Masak bikin bolu lagi Mama mana mama sayang Mama mana mama nak Sekarang kita mau masak Kayak boneka teman-teman Hidup Kok dia melek dises ya dek Kok dia melek dises ya nak Terima kasih kerana menonton!